Informasi berikutnya, Pemirsa, kedengatan Sandiaga Uno dengan Partai Persatuan Pembangunan P3 ini semakin terlihat jelas. Terbaru, Sandiaga yang juga Wakil Ketua Dewan Pemindah Partai Gerindra ini, hadir sebagai narasumber dalam bimbingan teknis anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota Fraksi P3. Menparekraf Sandiaga Uno mendapat sambutan meriah para kader P3 dalam bimbingan teknis anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari Fraksi P3. Kehadiran Wakil Ketua Dewan Pemindah Partai Gerindra ini sebagai pembicara dalam BIMTEK menjadi sinyal semakin kuatnya Sandiaga menjadi calon presiden yang diusung P3. Saya tentunya sangat menyadari apa yang disampaikan oleh para kader dan saya memohon pada para kader untuk bersabar karena tentunya kejelasan itu akan ditentukan oleh para pimpinan dan juga kita harapkan dalam beberapa bulan ke depan sesuai dengan kontestasi demokrasi yang sudah semakin mendekati ke tahap-tahap pemilihan Februari ini akan semakin jelas keputusan-keputusan yang nanti akan diambil dan tentunya saya siap Workshop dan bimbingan teknis ini menjadi rangkaian peringatan harlah kelima puluh partai persatuan pembangunan Tim Liputan Ainews melaporkan